Ketemu lagi dengan saya Mip Ansari Kali ini langsung aja kita bakal bahas sesuai pertanyaan sahabat kita yang ini nih Dari Agan Sarepi Sarepi8976 Saya viewers baru channelnya Om Mip Ansari Saya nonton sampe yang upload 2 tahun lalu Wah thank you banget kan Mantap ya Semoga video-video dari saya bermanfaat Boleh dibalas pake video lengkap dong Om urutan parbeng setia Oke ini yang dibahas dari atas tadi yang one man ya Setia one man artinya gak mau sama orang tapi maunya cuma sama kita Sama parbeng yang kira-kira bisa dijago kandangin kayak merpati Nah kalau untuk dijago kandangin kayak merpati Sebenarnya semua parbeng bisa Namun biasanya ada predator sama diambil orang Jadi gak bisa dibuat seperti merpati Kecuali teman-teman berada di areal-areal yang memungkinkan untuk dilepas liarkan ya Oke langsung aja kita bahas 5 paru bengkok one man terbaik Simak terus ya Posisi pertama ditempatin oleh Lobbert Nah Lobbert ini berasal dari Amerika Selatan Jadi dia bukan burung endemik Indonesia ya Jadi dia tidak dilindungi juga Nah Lobbert ini adalah jenis penerbang cepat Dia juga jinak dan juga one man Jadi hanya setia pada satu orang Harganya pun murah Kisaran 100 hingga 150 ribu Sudah bisa dapat burung Lobbert Warnanya macam-macam Burungnya cakep Dan penerbang cepat Dengan bodi buntek seperti peluru Ukurannya kecil ya Termasuk small parrot Jadi teman-teman Bagi yang pengen memiliki burung one man Lobbert bisa jadi pilihan sahabat semua Posisi kedua ditempati oleh burung jenis konur Baik itu suncanner Atau pineapple konur Atau yellow side konur Pokoknya jenis konur lah ya Nah burung ini cenderung berkarakter one man Namun untuk harganya Lumayan mahal ya teman-teman Biasanya di atas 2 juta Untuk burung konur Nah tergantung juga Ada juga konur Seperti golden konur Itu yang sampai ratusan juta Tapi yang paling worth it dan terjangkau Teman-teman bisa mengadopsi Seperti konur-konur kecil Yaitu yellow side konur Pineapple konur Seperti Shiro itu pineapple konur ya Banyak banget teman-teman yang nanyain Itu lobert jenis apa gitu Sebenarnya Shiro itu pineapple konur Badannya memang agak kecil Tapi dia termasuk kategori Otak medium parrot Jadi udah pintar banget ya Kalau untuk jenis konur Warnanya juga macam-macam Berdasarkan jenisnya Cuman dalam satu jenis konur Itu biasanya hanya satu warna Misalkan SC ya warnanya ya gitu Paling ada yang HY ya Terus kalau misalkan dia Yellow side konur Itu beda lagi warnanya Tapi untuk semua jenis yellow side konur Ya jantan dan betinanya sama Nah untuk jantan betinanya Susah dibedakan Teman-teman bisa menggunakan DNA sexing Untuk mengetahui jantan betinanya Untuk diajak app-app Diajak jalan-jalan Juga cakep banget ya Size-nya gak terlalu kecil Dan juga gak kebesaran ya Apalagi kalau di indoor Juga bagus banget Bisa dilepasin di dalam rumah Jadi teman setia Para joglo Pada posisi ketiga Ditempati oleh African Grey Nah African Grey ini Oh Mip belum pernah pegang sih Karena mahal Tapi setahunya gitu Oke posisi ketiga Ditempati oleh African Grey Burung dengan ukuran Sedang kebesar Harganya juga sedang kebesar Soalnya Warnanya Silver Dia pinter banget ngomong Sebenarnya Kayak jenis Connor Juga ada yang mampu ngomong ya Jadi kayak misalkan Shiro itu Juga bisa Dia Shiro gitu Tapi gak begitu jelas Kalau Connor Dan gak konsisten ngomong Nah Kalau jenis Up Grey ini Konsisten ngomong Fasih juga Kosa katanya bagus Dan bisa menghapal kalimat Dan Ratusan Kata ya Kalau untuk African Grey Tentunya teman-teman Harus melatihnya terlebih dahulu Tapi biasanya tanpa dilatih pun Auto bisa Apalagi kalau suara-suara Kayak burung-burung Atau suara yang sering didengarnya Termasuk suara ayam juga ada ya Nah African Grey ini Berkisar Harganya di atas 10 juta Nah Kalau misalkan teman-teman Pengen tahu Berapa tepat harganya Tergantung Owner sebelumnya ya Untuk lepas adopsinya Itu berapa Karena Burung seperti African Grey ini Sudah termasuk Harga hobi Teman-teman Jadi siapa pengen Siapa mau Siapa berani Oke lah Langsung diambil Nah African Grey ini Juga bagus Untuk di outdoor ya Dan Diajak app-app Diajak jalan-jalan juga Itu Tipikal Karakternya Dan tipikal size-nya Cocok banget di outdoor Cuman Kalau menurut saya sendiri nih Kurang bagus Untuk di indoor Karena size-nya Sudah lumayan besar Teman-teman Bahaya TV Bahaya elektronik Bahaya kabel-kabel Nah itu Apalagi gigitannya Sudah sangat kuat ya Jadi Kategori upgrade Kurang cocok Di indoor Perlu teman-teman Ketahui Mengapa saya Mengkategorikan Beberapa burung ini Sebagai burung Yang berkarakter One man Nah sebenarnya One man ini Tidak buruk Ada segi positifnya Teman-teman Dimana One man ini Hanya mau Dengan satu orang saja Dia tidak mau Sama orang lain Dan dia setia Banget sama Ownernya Yang satu ini Ada keuntungan Dan kerugian Dari burung one man Yang pertama saya bahas Keuntungannya dulu Keuntungannya Kalau misalkan Dia lagi di epepin Atau dia jalan Di jalan bareng Kita diajak jalan-jalan Dia tidak bakalan Mau sama orang Apalagi kalau dia terbang Dia tidak mau Dia sama orang saja Tidak mau Apalagi hingga di badan orang Atau turun di rumah orang Paling dia nyangkut Terus nanti Balik lagi ke kita Intinya Keuntungannya adalah Dia tidak mudah Untuk escape Apalagi Diambil orang Kekurangannya Dari burung one man Adalah Biasanya Susah dilepas Adopsi Kalau burung-burung Berkarakter one man ini Susah untuk dilepas Adop Karena orang tidak mau Karena Susah melatihnya Apalagi bagi pemula Kalau misalkan Teman-teman yang sudah pro Tidak usah Dibilang lagi Burung karakter apapun Pasti bisa dijinakin Apalagi burung one man Juga pindah tangan Seperti juga Para pecinta Anjing Para pecinta anjing Para pecinta Dogi Walaupun Itu kan tipikal Hewan yang One man Nah kalau teman-teman Yang sudah pro Bergulut di bidangnya Pasti Tidak masalah Untuk mengadopsi burung one man Nah begitu juga Kayak misalkan Paru bengkok Bagi teman-teman pro Itu tidak masalah Yang masalah itu Bagi para pemula Yang baru Mau belajar Untuk memelihara Burung paru bengkok Tentunya Susah banget Untuk handle Burung one man Karena dia sudah Jatuh cinta Pada owner Yang pertamanya Posisi keempat Ditempati oleh Kakak tua Nah kakak tua ini Burung yang Sama ukurannya Dengan upgrade Bahkan lebih besar Dia sudah termasuk Burung besar Dan kakak tua ini Mempunyai berbagai macam Jenis dan warna Mulai dari yang putih Ada yang jambul kuning Ada yang jambul orange Itu biasanya Melukan Kalau jambul kuning Biasanya dibilang Jamkun Seperti kakak tua Biasa Ada Alba Nah yang jambulnya Warna putih Aduh macam-macam Ada yang hitam juga Kakak tua raja Biasanya berkarakter Kurang lebih sama Kakak tua ini Termasuk penerbang lambat Teman-teman Dan dia juga Termasuk setia banget Pada owner Pertamanya Untuk harganya Kakak tua ini Berkisar di atas 20 juta Teman-teman ya Jadi lebih mahal Daripada African grey tadi Sesuai dengan Otaknya juga Untuk kakak tua ini Termasuk burung Terpintar di dunia Asik buat Diajak outdoor Juga asik Diajak indoor Cuman tetap Bahaya ya Teman-teman ya Kalau untuk Saiz-saiz besar Ini menurut saya Macam-macam orang Atau rumahnya Gede banget Gitu ya Gak masalah Atau ada Punya ruangan khusus Di dalam rumah Buat kakak tuanya Gak masalah ya Ini kalau menurut saya Di dalam rumah itu Seperti yang tadi Saya bilang Bahaya banget Kabel, TV, elektronik Karena Kekuatan Cengkraman kakinya Juga luar biasa Kekuatan Paruhnya juga Luar biasa Jadi Menurut saya Kakak tua juga Kurang cocok Di indoor Oke Kita lanjut lagi Setelah kakak tua Ditempati Yang kelima Adalah Burung makau Nah ini Jenis makau Apa aja Kebetulan Omid Gak pernah Punya satu pun Nabung dulu Nah burung makau ini Sama mempunyai Tipikal sama Seperti Burung bereng besar Lainnya Tapi tingkat One mannya itu Sangat tinggi ya Teman-temannya Untuk burung makau Nah untuk burung makau Sendiri itu Kisaran harganya Udah puluhan Bahkan ratusan juta Semoga suatu saat Bisa belilah ya Burung makau juga Berbagai macam Jenis dan warna ya Mulai dari Blue and gold Green wing Terus Scarlet Aduh Macem-macem deh Burung makau Dengan tingkatan Harganya juga Kalau kepintarannya Burung makau Udah gak perlu Diragukan lagi Terus Dia juga bisa Dia juga termasuk Penerbang yang Sangat bagus Tinggi sekali terbangnya Makau The best lah ya Untuk Burung paru bengkok Tapi ya Harganya juga The best Oke pesan saya Buat teman-teman Yang ingin Mengadopsi burung paru bengkok Yang pertama Teman-teman harus Mempelajari dulu Bagaimana cara Merawat jenis burung Yang ingin kita adopsi Terus yang kedua Teman-teman harus Menyiapkan rumah sakitnya Multivitaminnya Obat-obatannya Jangan sampai Setelah dia sakit Baru kita Kocar-kacir Buat nyari obatnya Jadi teman-teman harus Menyiapkannya terlebih dahulu Kalau masa expirednya Sudah habis Teman-teman harus Membelinya lagi Walaupun obat itu Gak kepake Jadi itu konsekuensinya Dan teman-teman harus Memberikannya nutrisi Yang bagus dalam makannya Jangan sembarangan Kita sudah mengadopsi Jenis burung tertentu Ya harusnya Kita sudah Menyiapkan segala Kebutuhan pakannya Yang sesuai dengan Jenis itu Jangan sembarangan Jangan pengen murah aja Yang sesuai Yang nutrisinya bagus Mulai dari Pakan luluhnya yang bagus Sampai Pakan keringnya Yang bagus Dan semakin Mahal burung Juga semakin Mahal biaya perawatannya Karena Mulai dari yang kecil Yang murah Sampai yang besar Makanannya juga besar Dan buat teman-teman Yang ingin mengadopsi Burung burung-burung paru bengkok Jangan lupa juga ikuti Terus komunitasnya Baik di facebook Subscribe channel Omib Ansari Di sini kumpulannya Para pecinta burung Dan paru bengkok Juga termasuk Di grup-grup itu Kita bisa belajar Bareng Main bareng Menambah silaturahmi Jangan main sendiri Nanti kurang update Oke sekian dulu Video dari Omib Ansari Semoga bermanfaat Buat teman-teman Yang ingin memelihara Paru bengkok Terima kasih Jangan lupa subscribe Like, share, dan komen Sampai jumpa Eh teman-teman Jangan lupa Nonton juga video yang ini Dan yang ini juga ya Setiap video Membawa edukasi Dan semoga bermanfaat Semua video saya Buat teman-teman semua Oke ya Sampai jumpa